oke bosku tenang kan bener kan katakan saya kan 40 kali pompa jarak 8 meter itu kelihat botol itu tembus atau tidak bosku ya ini bukan rekayasa ini bukan kaleng-kaleng saya bidik pakai pasar paralon youtuber pati terbaru bosku apakah memakai rok pasar Ode bisa tembus atau tidak kita lihat bareng-bareng bosku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bosku ketemu lagi ya sama youtuber pati ya bosku sama mas kecik dari masjid kecik dari kota pati Jawa Tengah bosku salam pasar mana bosku bagi kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe tekan tombol warna merahnya ya agar anda tidak ketinggalan video-video yang terbaru tentang pasir ikan paral dari paralon murni dari paralon bosku Oke tidak selama-lama ya dalam video kali ini saya mau kasih tunjuk untuk standar penggunaan pasar ikan murni dari paralon untuk SP4 dan SP3 terbaru dari youtuber pati Jawa Tengah bosku mohon maaf untuk setok SP3 nya habis kalau SP2 apa namanya SP4 itu masih ya ini saya akan ngasih tahu cara penggunaan standarnya untuk pasar ikan yang terbaru aja ya untuk paralon SP3 series ini ya dengan panjang 1,15 meter ini lihat senapannya kayak senapan Sultan bosku udah pakai penyimpanan tabung satu setengahin bosku pakai pomaz sprayer tiga per empat sudah memakai kran dan katup standar ini jika ada kerusakan krannya kayak gini bosku ini udah pakai katup yang tinggi atau panjang bosku kayak kran Pokemon atau kran Miyako bisa ya pasar ini tidak dikhususkan untuk master ikan saja saya ingatkan sadan saya tekankan sekali lagi bukan untuk master ikan saja ya jika keadaan sungai kering tidak ada air tidak atau tidak ada ikannya pasar ini juga dibisa digunakan untuk berburu-burung berburu cicak berburu tikus tergantung penggunaan pelurunya paham kan untuk mata pasar kayak gini ini untuk nembak ikan ini untuk berburu ikan ya murni untuk berburu ikan yang mata pasarnya kayak gini nanti saya kasih tunjuk standar penggunaannya dan akurasi jarak tembaknya sama maksimal pompa ya untuk kesetandatan bukan bosku Oke ya pasar ini multifungsi bisa digunakan dengan menggunakan gotri ya ini gotri sepeda bosku saya sudah berkali-kali ya tapi banyak yang masih belum paham ya ini ini namanya gotri sepeda metal plastik metal plastik ini ya gotri besi ya karena metal plastik yang kayak timah ya ini untuk berburu di luar ruangan untuk berburu apa namanya tikus sama burung ya untuk penggunaan gotri ini saya buka dulu untuk benangnya nanti saya sekalian kasih tahu cara penggunaannya dan cara pemasangan pasar ikan ini yang pertama pasar ini juga digunakan menggunakan peluru pelor atau gotri sepeda berukuran 6-6,35 mm paham semoga paham di online banyak kalau nggak ada di shopee saya juga ada tinggal klik aja bosku cekot aja nanti langsung saya kirim bosku untuk penggunaan gotri tinggal memasukkannya seperti ini ke lubang ya ke lubang pelu ke lubang laras ini ya ini ini ya ditinggal masukkan ke lubangnya kayak gini aja ya terus jangan didorong kalau pakai gotri sepeda pelor kalau sudah dimasukkan tadi ya saya sudah masukkan ke lubangnya itu jangan didorong kita tinggal pampak aja ini tidak jatuh berarti sudah bisa digunakan ya untuk penggunaan gotri minimal untuk power untuk nembak burung itu 40 kalau pakai gotri ya beda sama kalau pasrikan nanti kalau pasrikan saya tunjukkan untuk gotri minimal 40 untuk menghasilkan tekanan yang sungguh hebat bosku ini coba lah ini saya keluarkan ya pompanya enak banget anak kecil aja bisa bosku pakai pompa sprayer sudah besok 3 per 4 saya pompa sebanyak 40 kali ya oke ini sudah 40 pasar ini adalah pasar multifungsi julukan pasri dari youtuber pati adalah pasri hitam bosku pasri hitam dari youtuber pati ini pasri untuk berburu ikan yang sudah di luar jawa sana kalau kasih julukan ke youtuber pati itu namanya pasri hitam yang kayak gini ya karena catnya berwarna hitam ya ada hitam jilap ada hitam dop ya atau hitam black matte itu ya ini saya sudah pompa sebanyak 40 kali ya lihat bosku powernya bosku oh saya lupa untuk penggunaan kran jangan ditekan sedikit 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 gitu ya nanti pelurunya keluarnya sedikit-sedikit untuk penggunaan kita harus memegang kran ini kita jangan memainkan kran ini ya atau pelatuk ya tinggal tekan gitu ya sekali tekan ya sekiranya angin dalam tabung ini ini habis paham saya tembakannya ini sini ya biar kelihatan ya kelihatan kaya oke mantap jiwa itu 40 ya terus yang kedua untuk penggunaan pasar ikan ini saya taruh dibawah dulu ya pasarnya ya untuk penggunaan pasar ikan menggunakan benang nanti saya kasih bonus 25 meter benang pe ada ukuran nomor 23 dan 4 terserah anda mau mintanya yang berapa ya walaupun itu bonus Anda saya suruh pilih nanti juga ada bonus sale kak pendorong kayak gini ya ini namanya pendorong pasar bosku ini bukan untuk mainan ini terus untuk pemasangan pertama untuk pemasangan pasar ikan dari para lawn ini mata pasarnya ini saya ambil benangnya ya ini saya taruh sini karena saya tidak ada yang rekamkan ya tidak ada yang megang ini sambil jongkoklah sambil duduk kalau sore sore ini sambil istirahat ya ini cara pemasangan untuk pasar ikan harus paham jangan sampai terbalik jangan ditaruh di sebelah sini jangan diikat di sebelah sini jangan diikat sebelah sini ngikatnya di bagian yang besi di bagian ruji yang di atas apa ini namanya rok tapi yang yang kecil ya yang pakai 4,5 yang ini kan 6 mili ini 4,5 kita di atasnya ya nih terus kita ambil benang pe kayak gini kita lipat jadi dua ini ada yang pendek ada yang panjang kita kayak gini ini simul kail pancing bosku ini ya ada yang pendek ada yang panjang ya kita yang ini lubangnya kita tempelkan kayak gini bagian kecil kita putar yang bagian kecil kita putar ini sebanyak tiga kali atau empat kali terserah anda tapi ini disisain dikit ya ini lu ada lubangnya ini untuk memasukkan yang sudah diputar tadi ke sini bosku kalau sudah dimasukkan tinggal kita tarik kayak gini kita tarik yang sudah dimasukkan ke lubangnya yang sudah diputar ini sudah kencang bosku kalau sudah kayak gini ini sudah kencang jika tertancap apa namanya kalau di sungai kan banyak pempes sampah atau gimana ya kalau di Indonesia itu biasa kalau di sungai banyak sampahnya itu sudah biasa bosku saya nggak heran itu ini ya pemasangannya udah paham kan tadi cara pemasangan benangnya terus ini ya fungsi gerigi-gerigi ini adalah untuk mengikatkan benang nanti ya saya tunjukkan jika benang keadaan kendor benang harus keadaan kencang jika ditembakkan polo di sekali ditembakkan ke ikan jika diambil ininya benangnya nggak akan bakalan oke selalu saya tunjukkan untuk pemakaian mata pasar ini langsung saya tunjukkan kita tinggal masukkan kayak gini bosku ini saya masukkan sampai aja saya masukkan saya masukkan ya terus kalau pakai pasrikan kan wajib didorong sama pendorong yang sudah saya kasih bonus wajib didorong ya kita dorong bosku pasernya ini setelah misalnya nanti saya tunjukkan besi saya bingung nih nih ini kan kayak gini bosku benangnya kan masih kesisa ini lihat kan benangnya masih kesisa ini kalau posisi sedikit bisa diputar kayak gini tapi kalau ini longgar bisa dicantolkan disini-sini ya di gerigi ini ya kalau gini masih bisa diputar ini bosku yang penting posisi benang ini harus keadaan kencang jika tidak kencang nanti jika ditembakkan benang anda akan selalu ruwet paham kan ini sudah saya buktikan saya tidak cantolkan kenapa saya tidak tetapi karena kelebihannya dikit kita tinggal putar aja oke saya ambil pendorongnya untuk maksimal jarak tembak untuk maksimal jarak bidik untuk penembak ikan walaupun di kedalaman untuk menghasilkan super power dari pasar mata ikan pasar ikan untuk pasar SP4 ini minimal 30 kali pompa untuk jarak 40 sampai 45 itu jaraknya akurasi jarak sekitar 10 meter batas pompa kapasitas pompa yang sudah melalui tas dan uji coba untuk SP4 60 kali pompa untuk SP3 50 paham harus diingat untuk SP3 50 untuk SP4 kelaran terbaru terbaru sebanyak 60 jika anda melebih kapasitas yang sudah saya tentukan itu jika ada kerusakan di bagian kran atau di bagian pompa itu tidak tanggung jawab saya karena saya sudah ngasih videonya sudah ngasih sarannya udah melalui tes ya langsung saja ini di sebelah sana bosku ini ada apa itu namanya itu ada botol itu bosku ya botol apa itu minuman ya sebelah sana ya itu nanti biasa itu jaraknya kita 8 meter bosku kita tes akurasi kita pompa sebanyak 40 kali bosku ini ya terus itu sebelah sana ya caranya bidik pisir belakang kita kita pejamkan mata satu jangan dipejamkan semua nanti nggak kelihatan fokus ke ini ya ini sudah sasaran bosku Oke kita coba ya kita coba bidik bagian botol itu bosku kita tes akurasi ya bosku oke bosku kelihatannya kena bosku itu bosku aduh 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 oke bosku oke bosku kena kan bener kan katakan saya kan 40 kali pompa jarak 8 meter itu kelihat botol itu tembus atau tidak bosku ya ini bukan rekayasa ini bukan kaleng-kaleng saya bidik pakai pasar paralon dan youtuber pati terbaru basku ini langsung saya tarik bosku ya oke ini salah satu hari ini oke bosku apakah memakai rok pasar Ode bisa tembus atau tidak kita lihat bareng-bareng bosku oke bosku ya ini bukan rekayasa ini bukan kaleng-kaleng ini real 100 nyata real bukan ada settingan di video saya ini ya 100% real ya saya bukan penipu ini tembus bosku botol di jarak 8 meter pompa 40 kali bosku ya apalagi ikan ini botol bosku Oke jangan disalah gunakan ya harus digunakan untuk berburu ikan untuk lauk ya kalau dapat banyak bisa dijual semoga berkasih bosku ini oke ya semuanya sudah saya tunjukkan berapa kapasitasnya berapa jarak akurasi tembaknya itu sudah saya taruh di sebelah sana oke intinya kalau setelah pemakaian kita habiskan angin yang di belakang sini untuk pemakaian ke belakangnya ya atau kedua kalinya ketiga kalinya motel kalinya ini harus posisi aman udah kosong jika untuk memasukkan pasar lagi jika anda ingin memiliki pasar ikan paralon seperti ini ini paralon mainan dari paralon paralon AW semua bosku ya tapi untuk popor biasanya saya pakai C atau D ya untuk popornya karena di kalau ditekuk itu enteng bosku kalau semuanya ini pakai AW semuanya bosku udah standar bosku jika anda ingin memesannya jika bisa melalui nomor WA yang tertera di di video ini atau di deskripsi video ini ya dan bisa juga lewat shopee yang nanti ada linknya ada di deskripsi video ini ya terima kasih sekian yang saya dapat saya sampaikan untuk standar penggunaan pasar ikan terbaru terbaru pasar ikan paralon harap dipahami wajib diketahui sebelum anda membeli agar tahu cara penggunaannya ya untuk berapa-berapa kapasitasnya untuk kapasitas pompa pakai tabung berapa gimana caranya penggunaan gotri penggunaan pasar semuanya saya sudah komplit cara pemasangan benang semoga anda berminat bosku salam pasar mania sekian dulu video dari saya tunggu video saya selanjutnya tentang pasar ikan multifungsi dari paralon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 Terima kasih.